Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue atau jamilan yang pasti disukai oleh anak-anak dan para pecinta coklat bakpia coklat kukus sangat mudah membuatnya menggunakan isian selai coklat yang bisa kita buat sendiri dengan mudah dan cepat sangat terasa coklatnya di luar dan di dalam teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya lelehkan 75 gram margarin dengan cara ditim setelah 80% margarin larut maka kita matikan api dan lanjutkan melelehkan margarin tanpa api siapkan wadah dan masukkan 3 butir telur 180 gram gula pasir setengah sendok teh ovalet bisa diganti SP atau TBM seperempat sendok teh garam mixer bahan-bahan ini sampai mengembang sempurna gunakan mixer kecepatan rendah di awal pengocokan setelah semua bahan tercampur kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap selanjutnya kita mixer adonan dengan kecepatan tinggi sampai mengembang sempurna adonan dikatakan mengembang sempurna ditandai dengan adonan naik dan berwarna putih matikan mixer dengan cara kita turunkan kecepatannya secara bertahap siapkan ayakan dan kita masukkan 170 gram tepung terigu 20 gram tepung maizena 10 gram coklat bubuk sambil diaduk pelan kita tuangkan 125 ml susu cair teman-teman bisa menggunakan susu UHT atau susu murni disini saya menggunakan 1 sachet susu kental manis coklat yang saya tambah air sampai menjadi 125 ml kita masukkan susu cair secara bertahap sambil adonan kita aduk pelan tambahkan 1 sendok teh pasta coklat jika teman-teman menghendaki rasa coklat yang lebih terasa kalian boleh menambahkan sedikit lagi masukkan juga margarin yang sudah kita lelehkan dan sudah dingin untuk memudahkan mencampur dengan adonan saya ambil adonan dan saya masukkan sedikit demi sedikit ke dalam lelehan margarin untuk mempercepat dan memudahkan bercampurnya adonan saya mixer dengan kecepatan paling rendah jika teman-teman khawatir adonan akan turun jika di mixer maka kalian bisa mengaduknya dengan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah bercampur rata tidak ada bagian cairan yang mengendap maka lanjutkan mengaduk secara pelan dengan menggunakan spatula siapkan cetakan dan ulesi tipis-tipis dengan menggunakan minyak sayur tuangkan adonan kurang lebih 1 sendok makan ke dalam cetakan panaskan dendang sampai airnya mendidih kita akan mengukus kue kurang lebih 7 menit gunakan api sedang sedikit besar sambil menunggu kue bisa diisi kita masukkan isiannya yaitu selai coklat buatan sendiri ke dalam plastik segitiga video pembuatan selai coklat ini bisa teman-teman simak di link yang saya cantumkan di kolom deskripsi sebagian adonan kita masukkan juga ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan kita menambahkan adonan setelah kurang lebih 7 menit permukaan kue sudah kesat dan ini kita bisa menambahkan isiannya tambahkan selai coklat secukupnya menurut selera kalian penuhi cetakan dengan adonan yang sudah kita siapkan di plastik segitiga tutup panci pengukus dan lanjutkan mengukus kue setelah kurang lebih 10 menit dikukus kue sudah matang dan siap untuk diangkat tunggu kue berkurang panasnya supaya kita nyaman melepasnya dari cetakan dengan sedikit menekan cetakan maka kue dapat dengan mudah dilepas dari cetakan dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 30 buah kue bakpia coklat kukus dan inilah bakpia kukus coklat yang kita hasilkan teksturnya lembut dan empuk aroma harum coklat juga sangat terasa dan untuk sedikit banyaknya isian coklat teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera ya sekarang kita dicipi bersama yuk hmm ini betul-betul luar biasa teman-teman ya rasanya enak ya coklatnya sangat terasa tekstur kuenya juga terasa lembut di lidah resep ini sangat recommended untuk kalian coba terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati